Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa dalam podcast Buka Tutup bersama saya Noli Velayati dan hari ini kita akan bersama-sama ngobrol bersama salah seorang anggota DPRD Kota Makassar yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi B di DPRD Kota Makassar sudah hadir bersama kita ada Bapak Muhlis Misbah, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb, selamat siam menjelang sore selamat siam menjelang sore, bagaimana kabar Tata? Alhamdulillah, baik-baik Alhamdulillah, nah teman-teman podcast hari ini kita berkesempatan ngobrol dengan tema efektivitas perda baca tulis Al-Quran dalam penguatan moral anak namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita akan ngobrol santai dulu sama Pak Dewan yang sudah ada di sebelah saya hari ini nah mungkin awalnya mungkin kita bisa ceritakan dulu Pak Dewan, awal mula kita terjun ke dunia politik itu seperti apa? Oh ya, makasih banyak, makasih banyak tersebut tanya Ibu Noli jadi apa namanya, politik sebenarnya itu awalnya nggak tertarik tapi karena banyaknya terjun ke dunia masyarakat, saya bilang kalau sudah seperti ini saya harus masuk ke dunia politik supaya lebih besar, lebih luas membantu masyarakat satu-satunya jalan masuk di dunia politik yaitu masuk di partai kebetulan waktu itu jatuh hatinya sama Partai Hanura hati, nurani, rakyat berlawar di hati dan syukur Alhamdulillah pada saat apa namanya, pilih caleg 2019 ke-24 saya masuk di Dapil 1 yang terdiri meliputi kecamatan Makassar, Rapopo Cilindang, Ujung Pandang dan syukur Alhamdulillah saya duduk pada kursi ke-7 waktu itu Hanura dapat kursi ke-7 sampai hari ini mengemban amanah menjadi anggota DPRD sebagai wakil rakyat jadi pada saat itu baru pertama kali mencaleg di tahun 2019 dan langsung Alhamdulillah terpilih dan langsung duduk sampai hari ini Pak ya luar biasa tadi dibilang memilih Hanura hati nurani rakyat kenapa memilih Hanura Pak sebagai kendaraan politik Pak? sebenarnya di dalam pemikiran saya semua partai politik itu bagus cuma waktu itu mungkin kebetulan ada teman mengajak berpartai dan setelah waktu itu memang Hanura lagi bagus-bagusnya masih sama di partai-partai lain saya masuk di partai hati nurani karena ada nuraninya itu kementara sementara saya memang ini tak klaim politik saya yaitu politik untuk pengabdian politik untuk pengabdian jadi awal mulanya kita terjun ke dunia politik ini sebenarnya tidak ada jirasa ingin terjun karena memang banyaknya banyak kerja sosial saya bilang kalau saya masuk menjadi anggota DPRD dan saya terpilih saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat dan setelah kita duduk jadi anggota DPRD Kota Makassar apa saja yang sudah kita lakukan untuk masyarakat? saya rasakan sampai hari ini jujur benar capek karena kenapa? tidak semua ya tanda kutip tidak semua kebanyakan orang nanti turun ke lapangan pada saat mau picalik setelah terpilih itu menghilang meskipun tidak semua anggota DPRD seperti tidak semua saya pribadi rasakan tidak pernah berhenti tidak pernah berhenti turun sampai hari ini makanya betul-betul saya katakan sama masyarakat cerdas sih memilih calon pemimpin jangan pilih pemimpin karena ada maunya tapi pilih pemimpin yang betul-betul bisa menjadi inspirasi kita bisa menjadi wakil kita dan bisa membantu betul-betul membantu masyarakat kebutuhan berdasar masyarakat seperti itu jadi pilih sesuai dengan hati nurani nah hampir 5 tahun ini kita menjabat sebagai anggota DPRD kota Makassar seperti apa Sukadukata ini menjadi anggota Dewan yang saat ini masih aktif ya sebagai anggota Dewan di kota Makassar ya itu tadi saya kembali ke titik awal bahwa semenjak saya menjadi anggota DPRD memang bisa lebih luas berbuat baik kepada semua orang karena dulu mungkin terbatas kemampuan terbatas kewenangan sekarang sudah menjadi anggota DPRD membantu masyarakat itu sudah banyak lebih luas sudah bisa lebih luas seperti misalnya membantu masyarakat yang misalnya kedukaan membutuhkan keingkapan saya linkan dengan dinas sosial yang penting itu memiliki orangnya tidak mampu surat tangan tidak mampu terus ada KTP KTP Makassar ada KK Makassar itu diajukan kita ajukan ke apa namanya sebenarnya program dinas sosial ini semua anggota DPRD punya hak yang sama untuk menggunakan fasilitas ini cuman yang jadi persoalan tidak semua anggota DPRD mau melakukan itu karena kenapa terkadang kami ditelepon jam 12 malam untuk meminta keingkapan tergantung individunya mau bersedia menerima aduan itu atau tidak atau mau menerima permintaan bantuan itu atau tidak yang kedua selama saya menjadi anggota DPRD sudah kurang lebih 4 tahun lebih dan kebetulan sekarang saya dibanggar saya selalu berusaha maksimal untuk anggaran itu diberikan kepada dinas pendidikan dan kesehatan supaya contoh misalnya ada masyarakat yang tidak punya BPJS tidak punya KIS tidak punya uang ini problem problem yang sangat besar kalau dia sakit nah syukur Alhamdulillah sekarang ini pemerintah Kota Makassar dalam hal ini rumah sakit daya sudah bisa memberikan pelayanan terhadap ketiga ketiga kekurangan tadi ini tidak punya BPJS tidak punya uang tidak punya KIS kami bisa memberikan pengobatan gratis melalui jam skesda nah ini menarik ini untuk kita bahas sedikit ini Pak Dewan tadi katanya tidak punya BPJS tidak punya KIS dan tidak ada biaya untuk berobat tapi kadang-kadang yang terjadi di lapangan itu Pak Dewan ketika kita mau berobat malah mesti melengkapi administrasi ini dulu mesti melengkapi itu dulu baru bisa mendapatkan pengobatan nah apakah itu juga berlaku sebenarnya tidak rumit yang 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 diminta apa namanya diminta pemerintah rumah sakit daya itu dalam hal ini pemerintah kota cukup KTP KK dengan ketenangan tidak mampu itu aja yang diminta sebenarnya karena memang ini anggaran diperuntukkan untuk masyarakat kota Makassar bukan penduduk bukan penduduk liar penduduk yang anggaran di kota Makassar makanya kalau ada penduduk yang sakit terus tidak punya BPJS tidak punya KIS tidak punya duit tidak ada punya KTP diuruskan surat keterangan Rumi Sili sebenarnya tidak rumit tidak rumit cuman kadang ada orang yang apa namanya dan yang menariknya adalah kalau semua itu tidak lengkap terus UGD masukin aja dulu UGD besoknya kalau harusnya hari libur hari Senin harus diurus dokumennya itu boleh jadi itu menjadi jaminan untuk masyarakat misalnya kalau mau berobat tidak usah takut kalau misalnya diminta administrasi tidak apa-apa masuk saja dulu administrasi bisa menyusul kalau memang disana dipersulit bisa telepon langkutan DPRD kalau yang lain tidak angkat telepon kaji mulis oke pasti angkat jadi ini bisa jadi untuk teman-teman ini not untuk teman-teman jadi kalau misalnya mau berobat terus ada persulit nah bisa langsung kita usulit Pak Dewan tidak ada yang persulit cuman mungkin karena situasional saja mungkin kebetulan susternya disana mengantuk atau kecapean ini yang perlu dipahami dan dimaklumi tapi tidak ada yang dipersulit tapi sekiranya ada yang darurat seperti ini 50 anggota DPRD yang ada di kota Makassar telepon Maki minta tolong Maki sama beliau sekiranya nggak ada yang angkat telepon ke Jemuklis oke Jemuklis pasti angkat kalau perlu saya jemput di rumahnya saya antar ke rumah sakit daya karena saya ada ambulas nyara rakyat iya baik karena kembali lagi Pak Dewan ini bekerja dari hati nuraninya untuk masyarakat betul baik jadi kembali lagi Pak Dewan kalau misalnya mau berobat tadi persyaratannya cuma tiga ya harus punya KTP berdomisi di Makassar KK KK dan juga surat keterangan tidak mampu nah jadi tidak ada lagi alasan untuk masyarakat kota Makassar yang mungkin mau berobat alasannya saya nggak punya BPJS saya nggak punya KIS saya nggak punya duit jadi sekarang sudah disediakan ada sudah disediakan fasilitas ya baik nah Pak Dewan kembali ke tema kita hari ini membahas sosialisasi PERDA iya Pak nah ini untuk soal program sosialisinya sendiri untuk peraturan daerah DPRD kota Makassar seperti apa kita melihat apakah sudah maksimal sebenarnya saya bisa katakan begini produk PERDA kalau kita sosialisasikan pasti masyarakat tahu jadi kalau kita tidak sosialisikan masyarakat nggak tahu jadi kalau disosialisikan saja ada masyarakat yang tidak tahu berarti itu harus memang digenjok terus sosialisasi supaya masyarakat tahu tentang PERDA-PERDA yang disitikan oleh DPRD ya seperti itu jadi memang harus disosialisasikan baik nah membahas soal tema kita hari ini khususnya PERDA nomor 1 tahun 2012 tentang pendidikan baca tulisan Quran bagaimana awal mula PERDA ini lahir sebenarnya PERDA ini lahir ini karena ini bukan di jaman saya di jaman ini kan 2012 berarti periode panggung-panggungan yang lalu yang yang apa namanya yang buat PERDA ini kami tinggal melanjutkan tapi memang PERDA ini menurut saya memang sangat luar biasa karena PERDA ini mengatur semua cuman memang PERDA ini sedikit belum ada penindakan langsung dari pemerintah kota maksudnya belum diterapkan secara sepenuhnya harusnya betul-betul itu anak-anak yang mau masuk sekolah itu harus dites kalau gak bisa baca tulisan Quran perlu tidak usah diterima dulu harus pintar baca tulisan Quran nah kenapa karena di dalam Quran itu sebenarnya mengajarkan banyak hal banyak hal mengajarkan dunia dan akhirat disitu makanya anak-anak sebenarnya sekarang ini banyak yang hilang yang kurang moralnya karena mereka gak pahami Al-Quran bukan cuma anak-anak orang besar pun sebenarnya kalau gak pahami Al-Quran mentandang ahlaknya agak rusak karena di Al-Quran itu mengatur kita tidak boleh menyakiti orang lain apapun agamanya apapun suku apapun rasnya gak boleh makanya kalau orang paham tentang Al-Quran maka disitu rahmatan lil'alamin kita harus salimah yayangi disitu baik kalau kita lihat ini Pak perda ini kan sudah ada selama kurang lebih 11 tahun kalau menurut kita ini Pak Dewan bagaimana efektivitas penerapannya itu yang saya bilang tadi bahwa ini perda sudah ada cuma pemerintah kota belum terlalu mengaplikasikan di lapangan harusnya perda ini harus ditegakkan bahwa anak-anak tidak bisa masuk sekolah dasar kalau tidak bisa baca tulis Al-Quran ini yang mau penerapannya yang harus diterapkan nah bagaimana kira-kira ini caranya Pak untuk efektivitasnya ini perda bisa diterapkan ke masyarakat ya harus kerjasama beberapa stakeholder seperti misalnya pemerintah kota dalam hal ini dinas pendidikan ya kan dinas pendidikan dalam hal ini ya harus menerapkan perda ini baca tulis Al-Quran kalau mereka anak-anak yang itu baru masuk sekolah tidak baca Al-Quran minimal dia harus bisa membaca tulis Al-Quran baru bisa masuk sekolah pendidikan dasar ya seperti itu nah kalau misalnya perda ini betul-betul sudah disosialisasikan disosialisasikan dan juga sudah berjalan dengan baik menurut Pak Dewan bisakah dijadikan pedoman untuk membentengi moral anak-anak di kota Makassar 100% mungkin tidak tapi minimal ada dasar orang yang sering membaca Al-Quran itu hatinya pasti tenang kalau hatinya tenang pasti gak bikin susah orang lain itu sudah pasti ya kan karena sudah jelas dalam Al-Quran itu yang membacanya pasti hatinya tenang kalau hatinya tenang pasti juga gak bikin susah sama orang lain makanya sekarang anak-anak banyak isat lem banyak kerekalan remaja banyak apa namanya menjual diri di usia dini itu karena mereka tidak menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya tapi kalau ini diterapkan berkahnya itu loh dalam Al-Quran itu ada berkah berkah apa itu ya berkah banyak berkah yang ada di dalam Al-Quran itu cuma masalahnya itu belum diterapkan seutuhnya dalam khususnya dalam rumah tangga kita masing-masing kalau Al-Quran diterapkan saya rasa dunia ini akan aman baik nah dari pengamatan sendiri Pak Dewan bagaimana moral anak-anak di kota Makassar kita lihat untuk saat ini ya ini memang sekarang pekerjaan berat buat pemerintah kota buat teman-teman anggota DPRD bagaimana membuat regulasi karena beda dulu beda sekarang kenapa beda dulu dulu kita kan tidak ada HP sekarang kan sudah sudah apa namanya media sekarang sudah di mana-mana ya kan saya ingat dulu waktu saya kecil belum ada HP ya bagi kami nonton film porno itu hampir tidak pernah sekarang ini anak-anak kan sudah serba bebas mudah diakses oleh karena itu pemerintah kota dalam hal ini khususnya pemerintah Republik Indonesia memang harus mengatur itu tidak boleh sepulgar kita negara lain karena ini apa namanya kebebasan boleh tapi harus ada batasan-batasan ya kan banyak hal yang harus diatur oleh negara bukan berarti negara mengatur semalanya harus ada pembatasan supaya moral bangsa anak ini tidak-tidak apa namanya karena menurut saya kita ini sebenarnya anak-anak di di kita ini masih banyak belum siap terima kebebasan kebebasan yang ada sekarang ini belum siap kenapa kita anggap anak-anak ini belum siap Kak Dewan itu tadi belum siap karena harusnya anak-anak sebenarnya itu seperti misalnya kalau bisa diterapkan anak-anak tidak boleh bawa HP ke sekolah untuk anak SD misalnya atau SMP yang belum dewasa ya kan yang mulai ada pembatasan-pembatasan lah bukan berarti mereka diatur tapi ini sebenarnya dibatasi untuk kebaikan kebaikan bersama nah kita bilang tadi harus ada pembatasan-pembatasan apakah menurut tak pembatasan-pembatasan itu bisa membentuk moral untuk anak lebih baik lagi ke depannya iya tidak 100% tapi pengaruh sedikit pasti ada contoh misalnya saya di rumah saya saya bilang sama anak-anak saya silahkan main HP yang dibawa umur tapi gak boleh lebih dari 5 menit supaya orang bilang cindanya lewat yang penting itu keinginannya sudah tahu dibatasi karena kalau dibiarkan sangat membahayakan apalagi kalau dia di kamar sendiri seperti itu jadi ada pembatasan-pembatasan berarti bukan juga berarti dilarang 100% harus dibatasi seperti misalnya anak-anak sekolah kalau perlu diterapkan peraturan anak SD tidak boleh bawa HP ke sekolah bagaimana kalau misalnya mau dijemput dengan guru-gurunya misalnya kan di sekolah kan gak ada guru gurunya yang dihubungi orang tuanya seperti itu makanya banyak hal yang bisa terjadi belum waktu sekolah dia pulang karena ada komunikasi antara orang luar dengan si anak yang ada dalam sekolah itu jadi menurut saya bukan berarti dibatasi tapi diatur untuk kebaikan bersama jadi pentingnya juga ini orang tua untuk mendampingi anaknya ya mengawasi anaknya Pak ya bukan hanya semata-mata semuanya demi kebaikan anaknya baik nah kalau untuk di kota Makassar sendiri Pak Dewan apakah di sekolah-sekolah sudah diterapkan baca tulis alpuran untuk peserta didik saya lihat sudah rata-rata menerapkan saya lihat sudah rata-rata tapi belum sepenuhnya apa yang menyebabkan tidak sepenuhnya diterapkan itu tadi karena penegakan perda ini belum maksimal makanya karena saya kebetulan masih di komisi B di komisi B kalau saya di komisi D saya sampaikan sama kepalanya pendidikan Pak Karis terapkan dong ini perda maksudnya supaya anak-anak bisa maka saya bilang begini harusnya sepenuhnya Dinas Pendidikan juga menerapkan itu porsi pendidikan agama lebih besar sedikit jangan dikurangi jamnya dibanding pelajaran-pelajaran lain tapi biar anak-anak cerdas anak-anak pintar beri kolor moral rusak ini juga membahayakan jadi harus seimbang kepintaran kecerdasan dengan moral supaya kehidupan ini jauh lebih baik karena banyak anak-anak apa namanya pintar cerdas dan tidak berakhlak jadi apalah arti kecerdasan Pak Dewan kalau tidak punya ahlak yang bagus ini harus apa namanya harus saling berhubungan seperti itu jadi ini juga masih menjadi PR masih menjadi PR untuk kita semua media kota DPRD pemerintah media juga jadi semua dibutuh kerjasamanya dibutuhkan kerjasamanya membentuk moral-moral anak-anak di kota Makassar menjadi lebih baik lagi ke depannya pokoknya seperti itu ya Pak Dewan Pak Dewan untuk sampai saat ini belum turun juga peraturan wali kota ataupun perwali untuk PRD tersebut kira-kira menurut kendalanya di mana? mungkin karena masih kurangnya komunikasi dikomunikasikan antara Pak Wali dengan DPRD ini kalau mungkin dikomunikasikan mungkin bisa dipercepat itu nah apa upaya DPRD Pak? apakah akan membentuk komunikasi ke arah yang sana? ya pasti kalau dengan ini saya pasti langsung tidak lanjuti langsung tidak lanjuti dengan Pak Wali untuk membuat perwalinya baik nah apakah bisa ditarik kesimpulan Pak bahwa eksekutif tidak serius dalam penerapan perda ini lantaran perwalinya belum keluar? mungkin iya mungkin iya jadi dengan nanti kalau misalnya karena nanti efektif itu maksudnya bisa efektif kalau ada perwalinya jadi nantilah kami komunikasikan dengan Pak Wali dengan benar dengan baik Pak Wali juga sibuk ini mungkin kalau ada kesempatan mungkin kan dengan namanya juga Pak Wali kan manusia mungkin dia lupa atau kalau belum sempat harus memang ditindak lanjut perda ini harus ditindak lanjut dengan perwali supaya bisa efektif karena tadi kita bilang juga di obrolan ini bahwa salah satu dasarnya kita untuk menjadi lebih baik harus mempunyai moral dan akhlak yang bagus ya Pak ya jadi memang perda ini sangat-sangat dibutuhkan apalagi untuk anak-anak ke depannya ya Pak Dewan nah Pak Dewan selama 11 tahun perda ini disosialisasikan oleh legislatif apakah perlu dilakukan revisi lagi untuk perda ini? kalau revisinya untuk perda baca tulis al-Quran saya rasa dulu masih cukup bagus kalau perdanya cuman yang mau ditekankan di sini penegakannya penegakannya seperti apa itu Pak Dewan? ya maksudnya betul-betul pendegakannya itu bahwa anak-anak yang tidak bisa mengaji nah itu tidak bisa misalnya terbit ijazahnya harus pintar mengaji ya kan jadi supaya bisa menjadi tanggung jawab bagi pribadinya bagi keluarganya bahwa kalau dia tidak bisa mengaji saya tidak bisa ambil ijazah saya jadi harus dia pintar mengaji jadi harus lebih ini lagi Pak ya lebih diperketat lebih diperketat lagi ya peraturannya supaya berda ini bukan cuman sekedar simbolis saja nah baik nah kedua dari terakhir ini Pak Dewan sebelum kita mengakhiri obrolan tahari ini mungkin ada pesan-pesan tah untuk anak-anak di kota Makassar agar mungkin bisa membentuk kedepannya anak-anak lebih mempunyai moral dan juga ahlak yang baik silahkan Pak Dewan jadi sebenarnya begini sesuai dengan penyampaiannya Pak Wali jagai anak tah itu memang sangat benar sekali cuman kita sebagai orang tua harus menjadi contoh penutan yang pertama di rumah ya kan contoh misalnya kita suruh anak sholat kita sendiri tidak sholat mana mungkin kita suruh anak tidak main HP kita sendiri main HP terus misalnya jadi kita misalnya harus menjadi teladan dalam rumah tangga karena kita kedepan ini 10 tahun kedepan kita tidak tahu pengguruh globalisasi apa yang akan terjadi di kota Makassar bahkan dunia khususnya di kota Makassar tapi insya Allah kalau kita dekat dengan agama dekat dengan lakuran semua tidak ada masalah teman saya kemarin tanya saya Pak Haji apa yang Anda antisipasi Anda menghadapi krisis global menghadapi apa namanya perubahan iklim saya bilang tidak ada yang menjadi sebuah musibah kalau kita dekat dengan pencipta karena kenapa yang membuat yang membuat sebanyak orang susah itu karena kurangnya bersyukur ya kan ada teman saya misalnya kurang uangnya tapi saya bilang tidak bersyukur karena masih sehat saya ada teman saya orang kaya tapi tidak bisa ngapa-ngapain karena orang kaya tapi tidak bisa ngapa-ngapain karena dia sudah penyakit gula makannya jagung jadi kalau makan jagung tidak ada bedanya dengan ayam saya ayam saya makan jagung keman saya yang kaya juga makan jagung karena dia banyak duitnya jadi kalau kita meski tidak banyak duit kalau kita sehat makanya jaga lima sebelum datang yang lima kalau kita sehat gunakan untuk berbuat baik gunakan untuk ibadah kalau kita kaya gunakan jabatan juga digunakan untuk kebaikan sebelum karena semua semua yang ada sama kita itu semua titipan semua melekat jadi wartawan wartawan yang baik jadi kota dewa jadi kota dewa yang baik karena tidak ada yang menjadi terus menerus semua punya batas semua punya batas jadi harap tanggap saya apa harapan saya semua anak-anak saya yang ada di rumah yang dimana saja yang ada di sekolah yang pertama perbaiki ahlak menghargai orang tua menghargai guru kalau itu kamu jaga insya Allah apa namanya kebahagiaan dunia yang akhir dan kesuksesan itu pasti mendekat pasti mendekat karena saya bilang sampai begini kadang-kadang ada ibu-ibu syarikat sekolah anak-anak yang baik-baik karena itu bukan jaminan jaminan sebenarnya adalah membimbing anak-anak mempunyai ahlak yang baik ya itu saja secara secukup jadi harapannya tetap memperbaiki ahlak lebih baik lagi ya Pak Dewan tetap bersyukur dan pastinya melakukan hal-hal yang baik-baik nah Pak Dewan kalau untuk perda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran sendiri seperti apa harapan tak ke depannya harapan saya satu mungkin Pak Wali harus mempercepat membuat perwalinya turunannya kan yang kedua adanya perindakan dari dinas pendidikan supaya perda ini bisa efektif untuk generasi ke depan ya kan baik nah yang terakhir Pak Dewan pemilu 2024 apakah akan tetap maju pilih di DPRD kota Makassar atau ingin naik kelas ke DPRD ataupun DPRRI seperti apa penggunaan politik tak di 2024 mendatang silahkan karena saya sebenarnya begini politik untuk pengabdian nampaknya masyarakat masih butuhkan saya di kota ya kan butuhkan di kota karena kebutuhan dasarnya tadi itu yang banyak dibantu dan saya insya Allah masih maju di Partai Hanura Dapil 1 Kecematan Makassar Repo Cini di Ujung Pandang nomor urut 1 harapan saya kalau kita pilih Haji Mulis saya akan buktikan dengan kerjainan kerjainan tadi di lapangan jadi jangan lupa nanti pilih Haji Mulis ya Pak Dewan baik terima kasih Pak Dewan untuk kita hari ini terima kasih juga untuk sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah sudah menyaksikan video ini jangan lupa videonya untuk di-share di-like dan juga di-subscribe sampai ketemu lagi di podcast Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!